Dari 10 orang siswa yang terdiri atas 7 orang putra dan 3 orang putri akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang Jika disyaratkan anggota tim tersebut paling banyak 2 orang putri, maka banyak tim yang dapat dibentuk adalah Oke, disini ada 5 orang dan paling banyak 2 orang putri Maka kemungkinannya adalah ada 1 orang putri plus 4 orang putra Kemungkinan yang kedua adalah 2 orang putri plus 3 orang putra Untuk 1 putri dan 4 putra, kemungkinannya adalah Disini ada 3 orang putri, diambil 1 putri, berarti ini sama aja dengan kombinasi 3 diambil 1 Plus atau dan, ini kita terjemahkan sebagai kali Jadi ada 4 putra dari 7 putra, berarti kombinasi 7 diambil 4 Oke, hasilnya adalah 3 faktorial per 3 kurangi 1 dapat 2 faktorial kalikan 1 faktorial Dikali 7 faktorial 7 kurangi 4 dapat 3 faktorial kalikan 4 faktorial Oke, hasilnya adalah 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kalikan 1 faktorial Dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 faktorial kalikan 4 faktorial Ini coret, ini juga coret, dapat 3 kali 6 kali 5 Dikali 7 kali 6 kali 5 per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 Ini coret, dapat 3 kali 7 kali 5 3 kali 7 21, 21 kali 5 dapat 105 Oke, itu yang pertama Yang kedua adalah jika 2 putri dan 3 putri, ini caranya sama, ini kombinasi 3 diambil 2 Dikali kombinasi 7 diambil 3 Dapat 3 faktorial per 3 kurangi 2 dapat 1 faktorial kalikan 2 faktorial Dikali 7 faktorial per 7 kurangi 3 dapat 4 faktorial kalikan 3 faktorial 3 faktorial per 1 faktorial kalikan 2 faktorial ternyata sama ya, seperti ini Cuma urutan 2 dan 1 nya dibalik Otomatis ini berapa nih? 3 ya Dikali ini pun sama, 7 faktorial per 4 faktorial kalikan 3 faktorial kan sama juga 3 dan 4 nya cuma tukeran tempat doang Berarti hasilnya sama juga 7 kali 5, yaitu 3, 35 3 dikalikan 35 dapat 105 ya Maka, keseluruhan Keseluruhan caranya adalah tinggal 105 ditambah 105 Dapat 210 Berarti, seluruhan caranya adalah 210 Jawabannya adalah yang C Terima kasih selamat menikmati